Saudara ribuan santri di Jember, Jawa Timur mengikuti jalan sehat sarungan bersama pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam dua pekan pasangan koalisi berjuluk Amin ini menggelar acara secara masif di Jawa Timur. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan curu kamera Andini Anissa dari Jember, Jawa Timur. Pelaksanaan pemilu tinggal menghitung hari lagi dan kali ini pemilu KPU juga telah selesai mengenakan segala persyarat administratif mulai dari penyerahan dokumen dan juga pengecekan kesehatan. Kemarin kita juga melihat bagaimana kemudian pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menjadi pasangan yang pertama kali mendaftarkan diri ke KPU dan juga pertama kali melaksanakan pengecekan kesehatan. Kali ini saya akan berbincang dengan kedua pasangan calon yang pertama kali mengumumkan pasangan calon ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Gus Muhaimin Iskandar dan juga Pak Anies Baswedan. Selamat pagi Pak. Pagi. Ini saya sebelumnya, tadinya saya ingin membuka dengan pantun seperti Gus Imin tadi, cuman saya tidak menemukan kata-kata yang tepat kemudian. Saya langsung saja bertanya bagaimana antusiasmenya terhadap euforia masyarakat pada pagi hari ini, ini termasuk rame atau sepi sih Cak? Ya Alhamdulillah ratusan ribu dari subuh ya mereka sudah datang dan ini kebahagiaan, tentu semangat, perubahan yang kuat yang orang menganggap melalui survei-survei seolah-olah nggak ada. Tapi semua kegiatan kita terus rame dan insya Allah survei yang paling benar adalah Februari 2024. Pak Anies, tadi kan dikatakan juga bahwa Jawa Timur ini menjadi kunci dari pemenangan pemilu dan juga Gus Muhaimin dan Pak Anies juga ingin Jawa Timur ini menang muklak. Jadi artinya akan semakin optimis ya Pak ya? Insya Allah, rasanya begitu. Kalau lihat suasana di sini setiap 2 minggu lalu kita di Sidoarjo, itu luar biasa. Melampaui dugaan kita, itulah yang disebut sebagai gerakan. Karena memobilisasi, Anda lihat keliling sini, nggak ada bis, nggak ada mobilisasi, nggak ada. Ini adalah orang datang dengan sukarela, bahkan sebagian menginap di masjid-masjid sekitar lokasi. Karena mereka datang dari jauh. Kapten-kapten kita itu ada di kampung-kampung, ada di komplek-komplek, ada di desa-desa, kader partai, relawan. Itulah kapten-kapten kita semua. Ini seperti gerakan Avenger, ada banyak jagoannya. Dan kami berdua mewakili aspirasi itu. Insya Allah, secara organisasi nanti segera diumumkan. Terima kasih banyak Pak Anies dan Iguz Mohamin atas waktunya. Nah, saudara, seperti itulah tadi strategi pemenangan pemilu yang diungkapkan oleh Anies Baswedan dan juga Mohamin Hiskandar. Mereka mengatakan bahwa strategi pemenangan pemilu ini adalah di masyarakat langsung. Seperti Avenger tadi kalau dikatakan. Karena memang kunci dari pemenangan adalah dari masyarakat langsung. Itulah yang tadi diungkapkan. Pedris Kananda, Adinya Nisa, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.